Tubuh dari korbannya itu dibuang ke limbah gitu Yo geng, tekan tombol subscribe geng Ayo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng, hari ini kita akan bercerita tentang Seorang pembunuh yang mencari mangsanya di Twitter Jadi sebenernya ini kisah yang mainstream menurut gue Kenapa? Karena sudah sangat sering terjadi gitu ya Yang namanya perkenalan melalui sosial media Dan berakhir di sebuah tindak kriminal Karena kan di sosial media itu gak semua orang itu bener-bener baik Kita gak tau backgroundnya kayak apa Tujuan dia kenalan buat apa Jadi otomatis semua yang kita kenal disana adalah orang-orang random Yang kita tidak tau riwayat penyakit atau riwayat kejahatan dia gitu ya Terus hari ini kita akan bercerita salah satu kejadian Yang disebabkan oleh hal tersebut Ini adalah sebuah cerita yang datang dari negeri Sakura Jepang Pelakunya bernama Takahiro Shirashi Yang berumur 27 tahun di saat itu Kalau kalian lihat perawakannya ya Ini orang cukup ganteng ya Good looking Bisa dikatakan terbilang gampang untuk orang ini menggayat lawan jenis Takahiro ini adalah seseorang yang bisa dikatakan pemalu Dan dia tinggal di apartemen Orangnya cukup pendiam Dan kata tetangga-tetangganya tuh nih orang tuh gak pernah punya masa lalu Atau track record yang buruk Dimana kalau misalkan tanda-tanda dari seorang pembunuh berantai Biasanya mungkin pernah punya masa lalu yang buruk Kayak korban pelecehan Korban kekerasan dari orang tua Atau justru mungkin berada di lingkungan yang Bisa dikatakan didikannya itu didikan yang tidak baik gitu Yaitu berbicara soal background ya kan Tapi beliau ini Takahiro ini Tidak memiliki track record tersebut geng Jadi ini orang baik-baik aja gitu Layaknya pemuda-pemuda pendiam lainnya gitu ya Kasus pembunuhan Takahiro ini Pertama-tama itu terjadi di tahun 2017 Ini bisa dikatakan baru-baru banget ya Masih seger banget gitu beritanya Dimana di saat itu kepolisian nih geng Sedang menyelidiki kasus pembunuhan tunggal Terhadap seorang wanita yang berumur 23 tahun Bernama Aiko Tamura Sal Tokyo Masih sesama orang Jepang Nah hingga sampai dengan 30 Oktober 2017 Pihak kepolisian itu menemukan 9 mayat Dengan kondisi yang telah dimutilasi Di sebuah apartemen yang berlokasi di Zama, Jepang Dan apartemen tersebut adalah milik si pria pendiam Yang good looking ini Yaitu Takahiro Nah dalam kasus ini dia telah membunuh 8 orang wanita Dan 1 orang laki-laki Yang dimana semua mayatnya itu dimutilasi geng Dipotong-potong 8, dipotong-potong 10 sama dia Dan bagian-bagian tubuhnya itu disebar-sebarkan Di beberapa tempat di sekeliling apartemen Jadi deket-deket apartemennya itu dibuang Ada kaki, ada kuping, ada idung gitu ya Nah anjing-anjing sekitar yang beruntung lah Itu yang dapet makan gitu ya Makan daging manusia gitu ya Dan beberapa potongan tubuh dari korbannya itu Dibuang ke limbah gitu Untuk menghilangkan jejak Cara Takahiro ini menggaet atau mendapatkan korbannya Itu melalui Twitter Dan terbilang gampang untuk dia untuk menggaet korban-korbannya ini Awalnya dia membuat sebuah username nih geng Di Twitter Ini lo hati-hati nih Kalau ada nemu username kayak gini Siapa tau nih Takahiro ya Usernamenya itu adalah Hanging Pro Hanging Pro artinya itu Menggantung dengan profesional kali ya Hanging, hanging menggantung Pro profesional Mungkin disini konteksnya adalah Menggantung diri mungkin ya Nah namun ini berkaitan banget geng Dengan nama username-nya Dimana bio-nya tersebut Bio Twitter-nya Dia bikin gini Saya ingin menolong orang yang sedang dalam kesakitan Artinya dalam masalah gitu ya Dan dia bilang itu kayak DM saya gitu Jadi orang ini kayak memberikan harapan Kepada orang yang sedang depresi Orang yang sedang galak Orang yang sedang sedih Sakit hati atau apapun itu Yang notabene nih ya Orang-orang dalam kondisi mental yang tidak bagus ini Gampang sekali dipengaruh dan diajak apapun Karena setau gue nih ya Orang kalau udah depresi itu Lo bisikin bunuh diri setiap hari Dia akan bunuh diri Lo bisikin dia gantung diri Dia akan gantung diri Itu orang depresi ya Karena ya udah putus asa sama hidupnya gitu ya Dan mungkin hal ini juga yang dimanfaatkan oleh Takahiro Karena dia psikis dan mental seseorang itu Kalau sedang down dalam kondisi depresi Itu gampang sekali untuk didoktrin dan dipengaruh Ataupun diajak gitu ya Karena something kayak memberikan harapan ke orang Atau something mengarahkan seseorang Seolah-olah ini nyaman loh buat lu Dan ini adalah jalan keluar loh Buat problem lu gitu Kurang lebih kayak gitu Dalam kasus ini Takahiro cari ya gitu ya Mencari cewek-cewek Yang postingannya itu Mengarah-ngarah ke depresi Atau sakit hati atau galau Nah kalau menunggu orang nge-DM dia Ya mustahil ada yang nge-DM dia Karena dia siapa? Dia gak terkenal gitu kan Dia bukan orang yang famous Di kalangan manusia-manusia pencari jalan keluar gitu ya Sampai akhirnya dia sendiri yang menjemput bola gitu Dia sendiri yang mendatangi orang-orang yang depresi itu Dengan cara mencari keywordnya Orang-orang depresi Khususnya cewek Setelah ketemu Dia DM Isi DMnya itu adalah Mengajak si korbannya ini untuk mati bersama Alias bunuh diri gitu ya Jadi isi DMnya itu Ayo mati bersama Terus pasti timbul pertanyaan Apakah cukup dengan ajakan sederhana Taka hero ini gampang gitu Menggayat wanita-wanita tersebut Enggak Alasannya nih ya Kenapa dia jago Dalam menggayat Atau mengajak wanita-wanita tersebut Sebenernya dia itu punya pengalaman Di bidang merekrut orang Yang dimana Dia ini sebenernya Ex atau Mantan pengrekrut Wanita-wanita Di jalanan Untuk dijadikan Bintang-bintang porno Alias Dia itu menjadikan Wanita-wanita Atau menjebak wanita-wanita yang ada di jalanan Menjadi seorang pekerja seks Komersil Dan karena keahlian inilah Makanya Taka hero ini Bisa menggayat korban-korbannya Dari Twitter Jadi ini sebenernya Ini orang sudah mempelajari Psikologis Manusia Jadi dia itu Tau cara bersosial Tau cara Bersikap Bagaimana cara Deep gitu Dalam berbicara dengan orang lain Gitu ya Konteksnya Membuat orang lain itu luluh Sama dia gitu Akhirnya Korban-korbannya ini Mau diajak Apapun Salah satu contoh tweet Dari Takahiro Yang dibuatnya pada tahun 2017 Ketika dia Mentweet tentang Aksi bully Atau bullying Pasti ada banyak orang Di antara masyarakat Yang menderita Setelah mencoba Bunuh diri Meskipun Kasusnya Tidak dilaporkan Dalam berita Terus Saya ingin membantu Orang-orang Seperti itu Kata dia Jadi dia kayak memberikan harapan Gitu ya Kepada orang-orang yang tadinya Tuh udah coba bunuh diri Mungkin Gak berhasil Nah dia pengen Ngasih solusi Kepada orang-orang yang Depresi dan Ingin bunuh diri tersebut Gitu ya Isi dari tweetnya Setelah dia berhasil Menjerat dan mengumpulkan korbannya Lalu para korban ini Diajak ke apartemennya Korban ini Jumlahnya ada 9 orang 8 diantaranya itu Adalah wanita Dan satu lagi Adalah pria Yang Rata-rata umur mereka itu Adalah 15 Sampai dengan 26 tahun Cukup dewasa ya geng Tapi ada juga yang di bawah umur ya 15 tahun Menurut berita yang beredar juga Takahiro ini Sempat melecehkan Dan memperkosa Beberapa dari korbannya itu Setelah dia bunuh Dan kemudian Barulah mayat dari para korban itu Dia cincang Atau dia mutilasi Sampai menjadi 240 bagian Jadi kecil-kecil banget Gitu dagingnya geng Sebelum akhirnya Dia Sebarkan di Sekeliling apartemennya Jadi dagingnya itu Disebar-sebarin Supaya tidak Kelihatan gitu ya Jadi bener-bener Dicincang halus Baru dia sebar-sebarkan Biar gak ketahuan gitu Dan ada juga beberapa dari Daging-daging tersebut Dia simpan di freezer Serta Sebuah kotak es Yang kecil Dan juga ada yang Dibuang ke dalam limbah Polisi juga menemukan Dua kepala Perempuan Yang sudah dipenggal Di dalam freezer Di apartemen Takahiro Dan menurut Para tetangga nih geng Mereka itu Sempat mencium Bau busuk gitu ya Dari apartemennya Takahiro Ya gimana gak Bau busuk Jangankan menunggu Mayat itu Membusuk ya Untuk menunggu bau Ketika baru dibunuh aja Itu udah terasa banget Baunya geng Bau anjir darah Itu terasa banget Dan itu nyengat geng Gak perlu nunggu lama gitu Apalagi kalau sudah membusuk Udah pasti baunya tuh Nausbillah ya Bau nafas naga kayaknya Ya Dan Gue gak kebayang Bagaimana dia menjalani hidup Dengan Mayat-mayat ya Potongan-potongan daging Dan kepala manusia Selama dua bulan Apalagi itu Tidak menghantui dia Dan mengalami rasa bersalah Gitu ya Ya gue gak tau nih Gimana perasaannya Kan gue tidak pernah Di posisi itu Gitu Nah Dan Menurut keterangan polisi Dari hasil penyelidikan polisi Para polisi ini menyimpulkan Kalau ini adalah Sebuah kejadian Perampokan Atau perampasan harta Yang berakhir Menjadi Sebuah pembunuhan Dan tujuan Takahiro ini Memutilasi semua korbannya Adalah untuk Menghilangkan jejak Kenapa dikatakan Perampokan dan Perampasan harta Baru menjadi pembunuhan Gitu ya Karena di kasus ini Dikabarkan kalau Takahiro ini Sebelum mengajak Korbannya ke rumah Atau ke apartemennya Dia itu meminta Si korbannya ini Mengambil semua isi tabungan Dan harta benda mereka Lalu dibawa Ke tempatnya Takahiro Gitu ya Nah Modusnya ya Itu tadi Untuk menolong Calon-calon korban Untuk melaporkan Apapun Keluhannya Ke profesional Seperti psikiater Untuk meringankan beban Bukan malah Berkenalan dengan orang baru Apalagi dari internet Yang tidak jelas Selalu menceritakan Masalahmu Itu malah Tidak bagus Dan tidak baik Gitu ya Karena Alangkah baiknya Langsung ke Ahlinya Yang bisa Mempunyai solusi Dan membantu Nah harapan dari pemerintah Di saat itu Seperti itu Lalu bagaimana kabar Dengan Takahiro Sekarang Nah ternyata Di 2020 lalu Tepatnya pada bulan Desember Artinya itu belum lama ya Baru-baru aja gitu Takahiro ini Sudah menjalani sidang Dan disana dia Mengakui semua kesalahannya Namun anehnya nih ya Kuasa hukumnya itu Meminta keringanan Terhadap hukuman Takahiro Yang dimana Dia mengatakan Kalau Para korbannya ini Sebenarnya sudah Suka rela untuk dibunuh Karena kan memang Tujuannya mereka Karena depresi Mereka pengen bunuh diri Takahiro ini Hanya membantu Untuk membunuh mereka Katanya seperti itu Konyol banget sih Aneh banget Kalau gue jadi Takahiro Gue gak akan membantu membunuh Gue akan membantu Mengayomi Gue akan membantu Menyadarkan mereka Atau justru gue akan Mengajak mereka ke sekiater Bagaimana caranya tuh Membuat mereka Tersadar kembali gitu ya Kalau Hidup ini Akan indah Kalau lo Jalani gak harus Terlalu Terobsesi dengan Something Atau lo terlalu Mikir yang berlebihan Karena menurut gue Apapun masalahnya Pasti insyaallah Ada solusinya Jadi bukan solusinya itu Dengan mengakhiri hidup Gitu ya Bukan dengan cara Depresi yang berletarut Seharusnya mungkin Seperti itu ya Jadi Bukan berarti si korban ini Datang ke Takahiro itu Seperti yang dikatakan oleh Kuasa hukumnya Yaitu sudah rela untuk Gimunuh Enggak menurut gue Mereka datang juga Untuk minta solusi Bagaimana caranya Menghilangkan rasa depresi Yang sedang Mereka alami Gue rasa kayak gitu sih Namun geng Disini Takahiro ini Justru Berlawanan gitu ya Pengakuannya Dengan si Pengacaranya Atau Kosa hukumnya Dimana dia membantah Kalau Para korban itu Sudah meminta Takahiro Untuk membunuh Mereka gitu Takahiro membantah itu Karena Takahiro Disana mengakui Gue gak tau nih Ada tekanan apa Tiba-tiba dia mau mengakui Yang jelas Dia bilang Dia membunuh itu Tanpa persetujuan Para korban Jadi bener-bener itu adalah Pembunuhan berencana Yang direcanakan oleh Takahiro sendiri Dan pada akhirnya Setelah sidang Dan setelah pengakuan tersebut Takahiro Dijatuhi hukuman Mati Jadi Ya Yang kita ceritain sekarang tuh Adalah Orang yang sebentar lagi Akan dihukum mati Atau memang udah ya Gue belum dapat infonya lagi Ya semoga lah ya Tidak ada lagi orang-orang Yang seperti Takahiro ini Terlalu kejam gitu Karena menurut gue Sampai membunuh Dan menghilangkan nyawa Apalagi sampai Kecam-kincang Itu kejam banget Lebih kejam daripada Reinhardt sinaga Kebanggaan Negara ini Oke geng Cukup sampai disini dulu Menurut kalian gimana Cerita tentang Takahiro Atau mungkin kalian punya Cerita lain yang Menurut kalian lebih menarik gitu Dari cerita Takahiro Tapi lebih menyerempet Sama-sama gitu Mirip-mirip Kalian bisa share Di komentar TepukThen Katahiro